Cabai rawit merah di Semarang, Jawa Tengah masih mahal. Di beberapa pasar di kota Semarang dan Kabupaten Semarang, cabai rawit dijual di atas harga Rp80.000 hingga Rp100.000 per kilogram. Penjual cabai di pasar bulu kota Semarang mengeluhkan kenaikan harga. Penjual cabai mengaku selama satu bulan terakhir, daya beli masyarakat kian menurun imbas dari kenaikan harga cabai. Harga sejumlah sayuran juga naik 20% dari biasanya. Pemerintah kota Semarang melalui dinas perdagangan menyebutkan kenaikan harga cabai rawit ini karena menurunnya jumlah hasil panen dari petani cabai. Imbas cuaca ekstrim dalam beberapa waktu terakhir. Lebih lengkap soal naiknya harga cabai di kota Semarang, kita tanyakan langsung ke Jurnalis Kompas TV, Sindi Dilapanga. Sindi, apa saja dampak terutama yang dirasakan oleh pedagang cabai? Sama siang Julo dan juga saudara, kalau berbicara dampak yang dirasakan oleh pedagang cabai di beberapa pasar yang ada di kota Semarang, salah satunya di pasar tempat saya melaporkan ini, pasar bulu kota Semarang, ini mayoritas pedagang mengaku konsepnya ini menurun drastis dari sebelumnya, karena memang daya beli dari masyarakat ini menurun imbas dari kenaikan harga cabai rawit ini. Kalau dari kontawan kami, harga cabai rawit merah atau cabai setan ini mencapai Rp80.000 per kilogramnya. Untuk milis cabai lain seperti cabai merah keriting, ini ada di angka Rp65.000 per kilogram, dan juga cabai di jauh keriting ada di angka Rp60.000 per kilogramnya. Untuk harga cabai memang variatif di beberapa pasar, namun rata-rata ada di atas angka Rp80.000, bahkan mencapai Rp90.000 di pasar di Kabupaten Semarang. Kalau memang dari beberapa pedagang, harga cabai ini telah naik dalam beberapa waktu terakhir, sekitar satu bulan terakhir, harganya ini merangkak naik mulai dari Rp45.000, naik menjadi Rp50.000, kemudian menjadi Rp60.000, dan saat ini puncaknya hingga Rp80.000. Salah satu pedagang yang saya wawancarai ini mengaku omsetnya menurun drastis, dan pembelinya juga berkurang. Untuk lebih lengkapnya kita dengarkan pernyataan dari salah satu pedagang yang ada di pasar bulu, kota Semarang. Rp80.000. Sudah berapa lama Bu ini harganya naik? Sudah 2 bulan, sudah lama. Harga normalnya berapa? Dulu pas, sebelum naik berapa bisa? Oh, kemarin sampai Rp40.000, Rp45.000. Ini paling 1 kg, 2 kg. Enggak dikakul, mbak. Kemenyajan di situ-situ-situ. Mayoritas pedagang di pasar bulu, kota Semarang ini mengaku harga yang mereka pasang tinggi, karena memang mereka mendapat harga dari pemasok ini juga cukup tinggi. Kalau bisa dikalkulasikan, para pedagang di pasar bulu, kota Semarang ini hanya mengambil untung tipis sekitar Rp2.000 hingga Rp5.000 per kilogramnya. Nah, daya beli-pembeli yang turun ini cukup drastis juga menyebabkan sejumlah bahkan komoditas arco-kursuar lainnya naik. Seperti sayuran, ini juga merangkak naik. Kalau biasanya harga sayur bayam hanya Rp7.000 per isapnya, namun sekarang dijual hingga harga Rp10.000 per isapnya. Ada juga sawi putih yang mengalami kenaikan harga, dan stabil pada harga yang cukup tinggi ada bawang merah yang mencapai Rp65.000 per kilogramnya di sini. Kalau saya juga berbincang dengan pembeli tadi, mereka mengaku kalau biasanya mereka berani membeli hingga satu kilogram dalam satu kali belanja, namun karena memang sekarang harganya cukup tinggi, mereka hanya membeli set-on saja, begitu Juno dan juga Saudara. Kalau dari data Dinas Perdagangan, memang ini dikarenakan situasi ekstrim yang menyebabkan hasil panen ini berkurang dari sebelumnya. Baik, terima kasih atas laporan lengkap Anda, Cindy Dilapanga dari Semarang, Jawa Tengah.